Terima kasih telah menonton Yaitu empat ayat dari akhir surah An-Nahl Yang memuat tentang prinsip-prinsip dakwah Yang memuat tentang nilai-nilai yang perlu hadir dalam diri kita ketika menjalankan tugas dakwah Yang memuat pesan Allah SWT tentang sesuatu yang harus menjadi semangat kita Agar Allah selalu membersamai kita Mulai dari udu'u ila sabili rabbika Sampai diakhiri dengan Innallaha ma'alladhi nattaqaw walladhi nahum muhsinun Empat ayat ini Ananda semua para kader pemuda NWDI Baca baik-baik Faham Allah SWT sampaikan dalam empat ayat ini Ayat yang pertama Tentang bagaimana kita mengkomunikasikan kebaikan Bagaimana kita membangun apa yang tertulis di belakang ini Ada sinergi, ada kolaborasi, dan juga ada aksi Tentu bukan sekedar bersinergi, berkolaborasi, dan menyiapkan aksi Begitu saja Tapi ada bingkai nilai-nilai perjuangannya Itu ada dalam ayat Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah Kalau kita lihat penjelasan dari para ulama tentang bil hikmah Salah satu yang sering digarisbawahi adalah Bil hujajil mufhimah Bahwa ketika kita bergerak Ketika kita hadir sebagai satu organisme Itu tidak terlalu perlu Kita memperbanyak jarguan kita Terlalu untuk kita katakanlah Memperbanyak narasi-narasi kita Sangat diperlukan itu Yang utama adalah Al hujajil mufhimah Dalam konteks sinergi, kolaborasi, dan aksi Maka al hujajil mufhimah Al hikmah itu artinya Karya-karya nyata Yang menghilang syakwa sangka dan keraguan Jadi kalau ada orang yang ragu Apa Pemuda NWDI ini maksudnya Apa tujuannya dibangun Untuk apa dia hadir Apakah sekedar untuk mewujudkan Pesan maulana dalam bait yang tadi dibaca Atau ada yang lebih besar dari itu Untuk menjawab itu Tidak perlu kita mengarang buku tebal-tebal Tapi cukup dengan Menghadirkan karya yang nyata Yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh umat Peran-peran anak-anak muda NWDI itu Apa yang dibutuhkan oleh umat Kita ketahui masalah umat apa Di Indonesia Karena NWDI itu bukan organisasi lokal Tapi organisasi lokal Indonesia ini anak-anak muda Tanya apa Apa masalah anak-anak muda kita Apa problem Kita pahami betul-betul Tentang masalah-masalah itu Lalu kita bersinergi Berkorong 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 Untuk Rancang Apa yang bisa kita kontribusikan Dimanapun sekarang di Indonesia Semua organisasi Tengah berpikir keras Mau organisasi Organisasi induk Otonom Non-otonom Semuanya lagi berpikir keras Apa yang bisa kita berikan Untuk Indonesia kita Kita pemuda NWDI Jangan mau ketinggalan Apa yang bisa kita kerjakan Kalau misalnya Sebagian mengatakan Kita punya problem-problem Di Indonesia Di antaranya Kalau menurut Misalnya Pak Mahfud MD Atau Pak Almarhum Pak Cahyokumolo Katanya ada program Ada problem Terorisme Atau radikalisme Ada problem korupsi Ada problem Narkotika Yang lain mengatakan Ada problem Kemiskinan Ada problem Katakanlah Kerukunan bangsa Yang semakin terasa Menjauh Apa yang bisa kita kerjakan Untuk itu Yang lain juga mengatakan Kita punya problem Bagaimana agar lingkungan kita Dapat tetap terjaga Kita membangun Tapi tidak merusak Apa yang bisa kita kerjakan Untuk itu Di NTB Misalnya ada program Apa Zero waste Apa yang bisa Pemuda NWDI Hampirkan untuk Supaya itu berhasil Indonesia misalnya Kalau kata Bapak Presiden Joko Widodo Ketika berpidato Di depan Sidang Gabungan DPR Dan DPD Pada 16 Agustus yang lalu Kita punya 5 agenda besar Kedepan kata beliau Pertama Kita punya agenda Bagaimana agar proses Hilirisasi Atau industrialisasi Makna Hilirisasi Industrialisasi itu Adalah bahan mentah Kita olah di dalam negeri Sehingga kemudian Menghasilkan Kemanfaatan ekonomi maksimal Baru kita jual keluar Itu terus ditingkatkan Ada program Hilirisasi Pengolahan sumber daya Lalu yang kedua Bagaimana membangun Green Economy Atau ekonomi hijau Artinya Semua proses Pengembangan Masyarakat Baik itu ekonomi Sosial Budaya Itu tidak boleh Merugikan lingkungan kita Apa yang bisa kita lakukan Di situ Pemuda NWDI Harus tahu Agenda Nasional Agenda bangsa Kedepan Lalu yang ketiga Ada agenda Bagaimana agar negara Ini konteksnya negara Itu memberikan perlindungan Ekonomi Sosial Dan politik Hukum Politik dan hukum Kepada rakyat Jadi ada program Program perlindungan Ekonomi Sosial Politik dan hukum Kepada masyarakat Contoh Ada kenaikan BBM Jangan kita terjebak Hanya pada pro kontra Kalau sekedar pro kontra Itu hanya Perdebatan dan wacana Tapi setelah Kenaikan BBM Itu berlaku Maka yang terjadi adalah Bagaimana kita bersama-sama Bisa ikut Bisa ikut Untuk Ya katakanlah Bekerja Memastikan sebagai Kebijakan ini Tidak kemudian Menimbulkan masalah Untuk masyarakat Misalnya Kenaikan-kenaikan harga Yang luar biasa Tidak ada salahnya Kalau Ini membangun jejaring Untuk memantau harga Kita punya Pantau Harga yang ada di pasar-pasar Lalu Lalu beritahu Pemerintah daerah Bahwa kayak begini Yang kami temukan Itu konkret Nyata Sehingga dengan Itu pemerintah daerah Bisa Merumuskan Kebijakan Makasih Bisa merumuskan Kebijakan yang konkret Sehingga harga-harga Dapat dikendalikan Ini kerja-kerja Yang sesungguhnya Tidak memerlukan Biaya besar Tapi manfaatnya Nyata Satu yang Menyebabkan ekonomi Di suatu daerah Bahkan di suatu Bangsa itu Tidak sehat Adalah apabila Di Asimetris Dalam informasi Informasi tentang harga Hanya dikuasai oleh Sekelompok orang Orang banyak Tidak tahu harga Sehingga harga bisa Permainan Tapi kalau harga Harga itu Diketahui oleh orang banyak Semua tahu harga yang normal Maka lambat Keseimbangan Harganya lebih Masuk akal Dan seterusnya Nah kalau kita bicara Agenda ini kan perlu Perlindungan hukum Misalnya Pemudah LPD Bisa melihat Situasi-situasi yang ada Lihat Kalau-kalau Misalnya Kejadian yang tidak Sesuai dengan Nalar hukum Tidak sesuai dengan Nalar akal sehat Jauh dari nilai-nilai Keadilan Sampaikan informasi itu Sebagai satu Organisasi pemuda NWDI Juga bisa menyampaikan Kepada perangkat Negara Kepada kepolisian Kepada pemerintah daerah Kami menemukan fakta-fakta Seperti ini Tolong dibenahi Jadi itu konkret Real Kita bisa ikut Memastikan supaya Masyarakat bisa Merasakan Kemanfaatan dari kehadiran kita Yang keempat Kalau konteks agenda nasional Kedepan itu bagaimana Agar UMKM kita Yang jumlahnya puluhan juta Itu dapat Terakses Teknologi digital Atau dengan kata lain Digitalisasi UMKM Dengan digitalisasi itu Diharapkan Ongkos logistik Bisa berkurang Diharapkan Rantai distribusi Bisa semakin sederhana Biaya-biaya semakin efisien Dan keuntungan Untuk para pedagang kecil kita Itu bisa semakin banyak Apa yang bisa kita kerjakan Untuk itu Agenda kelima Tentang Ibu kota negara yang baru Kenapa Saya menyampaikan ini Ananda semua Kenapa saya menyampaikan ini Saya ingin Sebagai Kader-kader Al-Makfud Maulana Membuka Wawasan Seluruh Bagaimana Kita berpikir Seperti itu Pakdir akan datang Kepada kita Dalam arti Kalau pemuda NWDI Hanya bicara Dalam lingkup Yang sempit Hanya berbicara Tentang lingkungan Yang terdekat Saja Tidak mau Berpikir Tentang Indonesia Tidak memandang Pemuda NWDI ini Sebagai satu Potensi Nasional Yang bisa Memberikan Manfaat yang besar Untuk seluruh bangsa Maka Pasti yang akan Urus Adalah masalah-masalah Yang kecil Tapi kalau Ananda Semua Dan inilah Yang dipesankan Oleh Maulana Karena itu Doa beliau adalah Wanshur Wafaz Fil alamin Bukan Fijazirah Lombok Bukan Fi pancor Bukan Fi NTB Tapi Fil alamin Bahkan Bukan hanya Fi Indonesia Itu Itu Apa beliau Saya mengajak Ananda semua Terus Memperbesar Spektrum Perkhidmatan Dari Bangun spektrum Yang kecil Terus Membesar 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 Sampai kemudian Kita benar-benar Dan insya Allah Dengan Misawarah Besar Satu ini Menjadi Langkah Awal Kita benar-benar Merupakan Organisasi Kepemudaan Tingkat Nasional Insya Allah Jangan kira Ananda ya Bahwa Organisasi-organisasi Kepemudaan Tingkat Nasional itu Memang dari Awal besar Tidak Mereka Diinisiasi oleh Satu Dua Tiga Empat Dibicarakan Dan dirumuskan Menjadi ruang kecil Tetapi ruang kecil itu Tidak menghalangi Fikiran Fikiran besar Fikiran ini Bisa melampaui Sekat-sekat Taumbok Dan segala macam Karena mereka Berfikir besar Maka mereka Bisa bekerja besar Karena mereka Punya Kesadaran Bahwa mereka Adalah Bagus Dari bangsa Dan Kontribusinya Adalah Untuk Indonesia Bukan sekedar Untuk Organisasi saya Bukan sekedar Untuk daerah Maka mereka Kemudian Bisa Bekerja Untuk Indonesia Saya minta Ini Dipahami Ananda semua Saya minta Ini dipahami Paham Ananda semua Paham Ananda semua Kita bisa mulai Dari auditorium Pemindah ini Dari Universitas Hamilan Wadi Dari Kelurahan Pancor Tapi kita bisa Berkiprah Di seluruh Penjuru Republik Indonesia Insya Allah Bangun Bangun Keyakinan itu Bangun Keyakinan itu Coba renungkan Maulana Puluhan tahun Beliau di Al-Abror Tapi karena Pikiran beliau Besar Karena gagasan Beliau besar Berbondong-bondong Ulama dari Tanah Suci Datang Menziarahi beliau Berbondong-bondong Orang-orang besar Orang-orang pintar Cendikiawan Dari seluruh negeri Datang Berguru kepada beliau Kenapa Karena fikiran beliau Fikiran besar Karena cita-citanya Besar Tinggi Dan Ananda Melarisi itu semua Maka saya berharap Kalau musyawarah besar ini Ya musyawarah ini Besar Musyawarah besar Itu hanya cocok Untuk pikiran pikiran Kalau yang hadir Pikirannya adalah Pikiran-pikiran kecil Atau pikiran sempit Gosok kata besar ini Ganti sama musyawarah kecil Itu yang pertama Yang kedua Saya minta Ananda semua Renungkan betul Kata sinergi Kolaborasi Aksi Sinergi Kolaborasi Untuk membuat Sinergi dan kolaborasi Itu Mengasumsikan Dua pihak Atau lebih Dengan kata lain Kata sinergi Itu adalah Kesadaran Bahwa Kita tidak bisa Sendiri Dan muda NWDI Ketika mengatakan Sinergi Kolaborasi Itu dia sadar Berarti bahwa Kami tidak bisa Sendiri Untuk melaksanakan Apapun Ikhtiar-ikhtiar Karena itu Bahwa Musyawarah Datangi Organisasi-organisasi Pemudaan Yang sudah Lebih dulu Ada Yang telah Mampu Dan nyata Bisa bekerja Untuk bangsa Yang melahirkan Pemimpin-pemimpin Yang sudah Berkiprah Datangi mereka Belajar Belajar Kalau kata Imam Syafi'i Syafir Syafir Artinya Kita bekerja Belajar Pergi Karena itu Pemuda NWDI Saya minta Untuk Membangun Semuanya Kolaboratif Itu benar-benar Sadari itu Tidak apa-apa Kita belajar Bahkan Organisasi Kepemudaan Yang usia Lebih muda Dibanding kita Kalau NWDI Pemuda NWDI Ini Di pasarnya Ke zaman Maulana Sudah puluhan tahun Tidak apa-apa Kita belajar Kepada Organisasi Kepemudaan Yang baru lahir Tapi Mampu Merumus Apa yang Harus Mereka Lakukan Ada yang Tapi dia Mengerti Apa yang harus Dia lakukan Dengan itu Dia bisa Cepat Maju Ada yang Tia Tapi tidak Tahu Apa yang harus Dia lakukan Muter-muter Saja Tua-tua Marah Bengan Tua-tua Marah Bengan Nah Pemuda NWDI Insyaallah Menjadi Dari Organisasi Yang tetap Memiliki Kemudahan Dalam gagasan Dan cita-cita Siap Untuk Kolaborasi Siap Bersinergi Buka Silaturahum Jangan Sampai Mohon Maaf Ada Kesan Dari Sebagian Pihak Di luar NWDI Bahwa Kita Sebagai Satu Organisasi Ini Masih Sangat Eksklusif Ini Bahasa Gampang Gampang Bahasa Terang Dianggap Masih Terlalu Eksklusif Maunya Didatangi Saja Tidak Mendatangi Maunya Orang Ziarah Saja Kita Tidak Menziarahi Mungkin Karena Kita Di NTB Paling Besar Lalu Kita Merasa Bahwa Dunia Itu Hanya NTB Saja Kita Di NTB Punya Tradisi Punya Bagian Dari Tradisi Itu Mengajarkan Pada Kita Kebanggaan Sebagai Orang NTB Tapi Para Dahulu Kita Mewariskan Nilai Itu Mewariskan Kebanggaan Kebanggaan Itu Bukan Agar Kita Menutup Diri Tidak Membelajar Dari Yang Lain Tidak Tapi Memang Fondasi Bahwa Kita Di NTB Ini Punya Sesuatu Yang Baik Bukan Untuk Menutup Diri Coba Kita Lihat Dulu Para Pendiri Bangsa Kita Kalau Kita Lihat Tarkibah Tarkibah Katakanlah Komposisi Kesukuan Dari Pendiri Bangsa Ada Ada Dari Jawa Seperti Misalnya Siapa Supomo Ada Yang Dari Sumatera Seperti Agus Hakim Ada Yang Campuran Jawa Bali Seperti Bungkaramo Ada Yang Dari Menado Seperti Aamar Amas Ada Yang Dari Mana Lagi Kalimantan Manado Termasuk Dari NTB Ada Juga Walaupun Tidak Dalam Nama Yang Ada Tercatat Di Buku Sejarah Tapi Pasti Ada Kita Lihat Bagaimana Mereka Bekerja Membangun Indonesia Itulah Sinergi Itu Kolaborasi Jadi Ketika Datang Bungkarno Ketengah Pertemuan Itu Dengan Latar Belakangnya Sebagai Orang Jawa Dan Juga Bali Bapaknya Tibunya Orang Bali Yang Beliau Hadirkan Itu Bukan Persetongan Bahwa Saya Yang Harus Menjadi Rujukan Untuk kita Semua Bahwa Budaya Kamilah Yang Paling Hebat Tidak Tapi Masing-masing Membawa Kebanggaan Itu Untuk Kemudian Yang Terbaik Ditelaborasikan Disinergikan Lahirlah Pancasila Lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia Jadi Kita Bangga Sebagai Pemuda NWDI Dalam Arti Kita Punya Nilai Perjuangan NWDI Nah Nilai-nilai Itu Kita Hadurkan Di Ruang Yang Terbuka Lalu Pihak Yang Layan Organisasi Kepemudaan Yang Lain Membawa Nilai-nilai Perjuangannya Kita Perjumpakan Lah Itu Semua Dalam Ruang Kolaboratif Itu Namanya Kolaborasi Bukan Lah Kolaborasi Kalau Kita Mengatakan Sayalah Yang Terbaik Hanya Saya Yang Punya Nilai-nilai Yang Yang Baik Saya Tidak Perlu Ketada Nilai-nilai Yang Lain Kolaborasi Jadi Yang Kedua Saya Harapkan Bangun Selaturahim Sadari Kita Punya Barang Bagus Kita Punya Nilai Bagus Tapi Orang Lain Juga Punya Nilai Karya Kita Punya Sejarah Bualanya Syah Guru Kita Pahlawan Nasional Tapi Yang Lain Juga Mengatakan Kami Juga Punya Pendahulu Yang Juga Pahlawan Nasional Yang Juga Orang Besar Mari Kita Pertemukan Itu Semua Paham Anda Semua Pahami Itu Pahami Itu Karena Bedanya Bedanya Itu Seperti Sekutas Bawang Yang Namanya Syukur Dengan So Itu Bedanya Sekutas Bawang Kalau Guru Kita Yang Wafat Al-Makfur Maulana Sheikh Meninggalkan Nilai-nilai Perjuangan Lalu Kemudian Kita Nilai Perjuangan Itu Sebagai Modal Untuk Membangun Kebersamaan Itu Kesyukuran Tapi Kalau Nilai-nilai Perjuangan Termasuk Nama Beliau Hanya Kita Sebut-sebut Dalam Rangka Membanggakan Diri Itu Kesombongan Dan Yang Sombong Al-Kibriya Kesombongan Itu Tidak Akan Kekal Jadi Tidak Ada Gunanya Termasuk Organisasi Mohon Maaf Ananda Semua Banyak Organisasi Yang Usianya Sudah Dengan Baik Dia Mengecil Bahkan Punah Ada Organisasi Yang Usianya Baru Berapa Tahun Saja Tapi Dia Bangun Dengan Penuh Kesungguhan Saya Kemarin Cerita Kepada Kader-kader Guru Pejuang Yang Akan Kita 15 Orang Itu Untuk Memenuhi Permintaan Dari Beberapa Daerah Berjuang Saya Sampingkan Kepada Kader-kader Dia Akan Berangkat Menjadi Guru Pejuang Kebetulan Saya Tiga Hari Yang Lalu Empat Hari Yang Lalu Itu Pada Saat Pulang Dari Tulung Agung Ke Jogja Saya Melewati Daerah Kediri Jawa Timur Dari Tulung Agung Ke Jogja Di Perjalanan Saya Melewati Pondok Pesantren Jampes Jampes Itu Dulu Dipimpin Oleh Orang Bersama Namanya Syekh Dahlan Al Jampasi Al Kadiri Pengarang Kisir Al Lidun Syarah Dari Min Hajul Abidin Ananda Tahu Min Hajul Abidin Itu Kitab Karangan Imam Budali Diberikan Syarah Oleh Ulama Indonesia Dari Kediri Namanya Syekh Dahlan Al Jampes Tidak Pernah Belajar Di Arab Tapi Orangnya Cerdas Menulis Dengan Bahasa Yang Lebih Indah Dari Tulisan Orang Arab Sendiri Maka Kitabnya Diajarkan Di Mekah Termasuk Diajarkan Di Mahat Hebat Luar biasa Pesantren Itu Pada Saat Beliau Hidup Megah Kemarin Ketika Saya lewat Hanya Tersisa Bangunan Kecil Saja Saya Lewat Sampes Saya Bacakan Fatihah Dalam Hati Untuk Beliau Itu Yang Pertama Dan Kedua Saya Lihat Saya Merenung Oh Masya Allah Sunat Allah Kalau Tidak Dirawat Ditumbuhkan Disuburkan Dijaga Dipelihara Seperti tumbuhan Dia akan mati Kalau disiasiakan Dia akan mati Kalau disiasiakan Karena itu Untuk ananda semua Semua Wasiat Hizib Apalagi Lagu perjuangan Dan Seluruh Hazanah Kekayaan Sejarah Pemuda NWDI Itu modal Tapi itu Tidak Menentukan Masa Depan Itu Modal Itu Kenyataan Masa Lalu Modal Masa Kini Tapi Tidak Menentukan Masa Depan Apa yang Menentukan Masa Depan Sinergi Kolaborasi Aksi Terakhir Ananda Semua Yang Saya Cintai Dan Saya Harapkan Bisa Meneruskan Al-Makfurullah Muala Nasya Lebih Baik Dari Saya Lebih Ananda Lebih Mengerti Tentang Perjuangan Dibanding Saya Sendiri Saya Berharap Para Ananda Semua Ini Kadar Kader Pemuda NWDI Untuk Menyadari Menyadari Kami 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 Benih 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 Maulana Kami Harus Bekerja Bersama Kami Harus Membangun Sinergi Dan Kolaborasi Kami Harus Mampu Menghadirkan Cari Nyata Untuk Negeri Bangun Kesadaran Itu Kerja Bersama Sama Ikhlas Bangun Ukhwah Atau Persaudaraan Berorganisasi Mudah-mudahan Allah Memberikan Kemudahan Untuk Ananda Semuanya Demikian Apa yang saya sampaikan Kepada Ananda Semua Mudah-mudahan Ada manfaatnya Sadari Sadari Betul Sadari Betul Sadari Betul Kalau Ananda Sudah Sadar Mengerti Tentang Pemuda NWDI Apa yang harus Dia bawa Apa yang harus Dia hadir InsyaAllah Dan saya percaya Itu semua Ananda Semua Sudah Bisa Mengerti Hari ini Saya saksikan Sudah bisa Bermusyawarah Lalu Menetapkan Tema Yang juga Sangat pas Saya lihat Kehadirannya Juga Cukup Bagus Ini semua Adalah Hal-hal Yang membesarkan Hati InsyaAllah Pemuda NWDI Akan bisa Menjadi Kebanggaan Untuk kita Semua Terima kasih Terima kasih